Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, kembali kita akan menyaksikan hasil pertandingan Liga Champions 16 besar leg pertama Dimana di minggu pertama sebelumnya sudah ada 4 pertandingan seru Red Bull Leipzig kalah 2-0 atas Liverpool FC di kandang sendiri Leipzig Barcelona kalah 4-1 atas Paris Saint-Germain di kandang sendiri Sevilla kalah 3-2 atas Borussia Dortmund di kandang sendiri Hanya FC Porto yang berhasil menang 2-1 atas Juventus di kandang sendiri Selanjutnya 5 pencetak gol terbanyak Erling Haaland nomor 1 dengan 8 gol Alvaro Morata, Marcus Rasport, dan Neymar Junior masing-masing 6 gol Serta Oliver Giroud 5 gol Berikutnya 5 pemberi asis teratas Juan Cuadrado 5 asis Kevin De Bruyne 4 asis Alessane Plea Joshua Kimmich Dan Thomas Muller masing-masing 3 asis Dan inilah hasil pertandingan kelima dan keenam leg pertama 16 besar Liga Champions Di pertandingan pertama Atletico Madrid berhadapan dengan Chelsea FC Pertandingan ini dimenangkan oleh Chelsea FC dengan skor tipis yaitu 1-0 saja Dimana gol ini dicetak oleh Oliver Giroud pada menit ke-68 Dan skor bertahan hingga akhir pertandingan Dengan kemenangan ini Chelsea FC sedikit lega karena leg kedua berikutnya akan digelar di Stamford Bridge Cetak gol penentu kemenangan dalam pertandingan ini Oliver Giroud kini sudah catatkan 6 gol bersama Chelsea FC di Liga Champions Pertandingan kedua SS Lazio berhadapan dengan Bayern München Pertandingan ini dimenangkan oleh Bayern München dengan skor telak yaitu 4-1 Dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan hasil ini Bayern München di atas angin untuk mengantongi tiket 8 besar Karena leg kedua berikutnya akan digelar di markas mereka Dan selanjutnya inilah jadwal pertandingan 2 laga sisa Untuk leg pertama 16 besar Liga Champions yang akan digelar besok malam Pada 25 Februari 2021 Tepannya pada pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat Antara lain Atalanta akan berhadapan dengan Real Madrid Dan Borussia Mönchengladbach akan berhadapan dengan Manchester City Inilah info 16 besar Liga Champions yang dapat admin sampaikan Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!